Sebuah pulau tak berpenghuni di Meksiko bernama Soximilco disebut menjadi salah satu tempat yang paling angker di dunia. Pasalnya pulau tersebut hanya dihuni oleh 4.000 boneka menyeramkan. Dilansir dari Yahoo News, pulau yang dijuluki pulau boneka di selatan kota Meksiko rupanya sudah ada sejak tahun 1950. Sehingga cerita seorang pria bernama Don Julian Santana melihat seorang gadis yang jatuh ke air lalu tenggelam. Santana menyebut jika pulau tersebut dihantui oleh roh dari gadis itu. Ia pun mulai mengumpulkan boneka-boneka selama 17 tahun untuk melindungi dirinya dan pulau itu. Pada tahun 2001 Santana dilaporkan jatuh ke air di tempat yang sama saat gadis itu tenggelam. Kini pulau tersebut menjadi terbengkalai dan hanya bersisa 4.000 boneka koleksi Santana. Bahkan pemadu lokal mengatakan pulau tersebut masih angker hingga saat ini. Namun pulau angker tersebut menyuta banyak perhatian turis yang penasaran dan ingin melihat sendiri koleksi 4.000 boneka di pulau angker itu. Terima kasih telah menonton!